Kabupaten Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, melainkan kaya juga akan tradisi dan kesenian tradisionalnya. Salah satunya adalah Tari-Tari Tradisional Bali khas Kabupaten Buleleng. Berikut beberapa daftar Tari Tradisional khas Kabupaten Buleleng versi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Nomor 1 Tari Trune Jayu Tari Trune Jayu adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali. Tarian ini menceritakan tentang seorang putra atau pemuda yang menginjak dewasa dengan tampilan ekspresi kuat, emosional tinggi, serta ulahnya yang enerjik dalam memikat hati seorang wanita. Meskipun menceritakan tentang seorang pemuda, Tari Trune Jayu termasuk Tari Putra Keras yang biasanya ditarikan oleh seorang perempuan. Tari Trune Jayu ini diciptakan tahun 1915 oleh Panwandres dalam bentuk kebiar legong dan kemudian disempurnakan oleh Igedi Manik, seorang seniman legendaris di Bali. Nomor 2 Tari Cendrawasih Tari Cendrawasih adalah salah satu tarian Bali yang diciptakan oleh Sang Maestro Igedi Manik dan pertama kali ditampilkan di Subdistrik Sawan di Kabupaten Buleleng pada tahun 1920. Wilayah tersebut adalah tempat asal dari sejumlah tarian meliputi Prune Jayu, Wiran Jayu, dan Paluwakir. Namun, versi ini memiliki perbedaan yang signifikan dari tarian yang sekarang umumnya ditampilkan. Tari Cendrawasih khas Buleleng tercipta jauh sebelum Swasti Wijaya Bandem menciptakan Tari Cendrawasih tahun 1987. Nomor 3 Tari Nerayat Tari ini diciptakan di Ketut Merdana di Dese Kedisan Buleleng tahun 1960. Sesuai namanya, gerakan yang dihadirkan diadopsi dari gerakan-gerakan nelayan Bali dalam menjalankan aktivitas menangkap ikan. Tarian nelayan setidaknya melibatkan satu penari laki-laki dan dua penari perempuan. Mereka menari membawakan gerakan seperti mendayung, menebar jala, dan lain sebagainya. Semua gerakan yang tersaji lebih menggambarkan kerjasama nelayan dalam mencari ikan. Nomor 4 Tari Palewakir Tari Palewakir ini merupakan gabungan dari seni gerak, karawitan, dan seni suara. Artinya, setiap penari Palewakir tak hanya dituntut mampu menari dengan baik, namun juga harus bisa melantunkan tembang-tembang yang bernuansa spiritual adaptasi dari kekawin Palewakir, serta pintar memainkan gamelan atau trompong. Tarian ini ditarikan oleh penari wanita secara tunggal. Tarian ini diciptakan oleh Iwayan Paraupan atau yang lebih dikenal dengan Panwandres, seorang seniman tari dari desa Jagerage, Kecamatan Sawan. Nomor 5 Tari Wiranjaya Tari Wiranjaya merupakan salah satu tari kekebiaran. Untuk tabuh atau gendeng, tari Wiranjaya diciptakan oleh Iputu Sumiase bersama pamannya. Tabuh dari Wiranjaya ini mengadopsi kekebiaran guleleng yang hampir sama dengan tari Trunejaya. Gerak tarinya pun mengadopsi dari tari Trunejaya. Tari Wiranjaya merupakan tari kekebiaran yang ditarikan oleh dua orang penari putri. Tari Wiranjaya mengisahkan dua putra pandu yaitu Nakula dan Sadewa yang sedang belajar memanah di paskaman yang dikelola oleh bagawan Tambel Petru. Nomor 6 Tari Legong Tombol Salah satu tari legong kekebiaran ini mulai tumbuh kembang di desa Banyuatis pada tahun 1959, di mana tarian ini eksis di lingkungan kerajaan Karangasem pada tahun 1950-an dengan iringan gamelan palegongan dan semare pegulingan. Namun, karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, tarian ini mengalami kemunduran. Selanjutnya, tarian ini dibawa ke buleleng dan digubah kembali oleh penciptanya sesuai dengan karakter Bali Utara Dao Njung. Tarian ini terkesan unik karena merupakan hasil alkuturasi dan kolaborasi antara nafas Bali Selatan dan Bali Utara, di mana hal ini terlihat dari perpaduan gerak tari dan kostum ala Bali Selatan yang disandingkan dengan karakter kekebiaran buleleng yang menghasilkan garapan tari legong tombol yang berarti tarian menggunakan gegelungan yang merupakan simbol keagungan sesuai dengan ciptaan maestro legong Iwayan Rindu. Tari Legong Pengeleng Konon, legong pengeleng ini tercipta dari inspirasi kebebasan berekspresi dari perempuan yang terbebas dari segala bentuk terbatasan dan tindakan. Tarian ini seperti membawa pesan semangat perempuan untuk menjalani hidup yang setara dengan kaum manusia lainnya. Legong Pengeleng adalah sebuah tarian yang tercipta di Wiesle Menyali oleh seniman bernama Chenin Ninten. Tarian ini berkisah tentang kehidupan perempuan di masa lampau yang terkumpung dari pergaulannya dibatasi oleh orang tua mereka hingga kemudian setelah mereka memujuk barulah diizinkan untuk berbaur bersosialisasi dan bermain dengan sesuai. Di sana terlihat rasa riang dan gembira bagi anak-anak perempuan di desa. Itulah beberapa tarian khas Kabupaten Buleleng, Bali yang telah kami rangkum versi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Terima kasih telah menonton!